Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rifinalo Channel guys Baik teman-teman, di kesempatan video kali ini Aku mau kasih tau caranya bagaimana Cara kita masang wifi di Anggringan, warung kopi atau gedai kopi kalian di rumah guys ya Dan disini yang aku gunakan ini sistem voucher ya Bukan password ya, tapi voucher Jadi ketika ada pelanggan datang Itu langsung dikasih gratis voucher dan biar ngisi sendiri Dan itu kodenya berbeda-beda guys ya setiap pelanggan Nah bagaimana caranya, simak terus videonya sampai selesai Baik teman-teman, kita lanjut ya Jadi memang kemarin-kemarin tuh banyak sekali yang tanya Ya bang bagaimana cara bikin voucher Bang bagaimana cara pasang wifi-nya dan sebagainya tuh banyak sekali Nah teman-teman, yang aku gunakan disini Aku tuh menggunakan voucher ya teman-teman Jadi setiap pelanggan itu nanti passwordnya tuh berbeda-beda ya teman-teman Jadi enak Kalau teman-teman pernah main di Indogom Itu biasanya tau ya Jadi bisa kita limit sampai waktunya berapa jam Atau satu hari tuh bisa guys ya Tergantung teman-teman nyettingnya sampai berapa lama nantinya Kayak gitu guys ya Jadi apa saja yang perlu teman-teman siapkan Yang pertama teman-teman tuh harus yang jelas punya wifi di rumah ya Teman-teman sudah pasang wifi dulu guys ya Nah kalau sudah pasang enak nanti tinggal kita bagaimana langkah selanjutnya Untuk langkah selanjutnya teman-teman Teman-teman harus punya alat komputer ya Jadi aku saranin teman-teman minimal punya laptop atau komputer ya Kalau bisa juga printer ya Itu langsung kita print sendiri di rumah Kalau nggak ada berarti teman-teman harus nge-print dulu di luar Kayak gitu Jadi alat-alat percetakan lah teman-teman Bisa komputer bisa laptop dan printer So yang kedua Kemudian yang ketiga Teman-teman tuh harus kenal dulu sama yang pasang wifi ya Jangan sampai teman-teman tuh nggak tau siapa yang pasang wifi Atau bosnya wifi itu sendiri Kadang ada teman-teman itu di rumah Ya tetangga saya sendiri ya Kadang banyak orang sekitar yang pasang wifi itu ikut-ikutan tetangga Yang penting siapapun itu ininya ikut terima jadi Tapi nggak tau siapa yang ownernya Itu yang repot teman-teman ya Jadi teman-teman harus kenal dulu yang ketiga Jadi yang ketiga ini sangat penting teman-teman ya Harus teman-teman telusuri siapa yang punya wifi Siapa yang pasang wifi Nah setelah itu tadi terkumpul teman-teman Tinggal langkah selanjutnya bagaimana Nah ini perlu teman-teman perhatikan ya Jadi kan ketika tadi sudah siap Teman-teman tinggal ngubungin pihak wifi nya tadi Jadi teman-teman ngomong saja Mas aku mau bikin voucheran di wifi saya Nanti setelah teman-teman ngomong seperti itu Biasanya teman-teman nanti Kalau wifi nya itu jujur ya Pihak wifi nya itu jujur Langsung ditawarkan Mau buka buah sendiri Atau langsung dari pihak wifi nya Nah kalau dari pihak wifi nya otomatis Setiap satu kertas itu teman-teman itu kadang harus bayar Gak gitu gak enaknya Tapi kalau bos sendiri ya terserah kita Mau nge print sebanyak beberapa pun voucher Itu bisa nanti ya teman-teman Gak perlu bayar ya Cuma alatnya itu tadi teman-teman harus usaha Gak gitu kan ya Jadi teman-teman kalau ngeberi sendiri Misalnya gak punya printer Berarti harus kepercetakan Nah setelah teman-teman ngubungin itu tadi Kalau teman-teman sudah fix Itu nanti akan dikasih tahu caranya teman-teman Itu ada link nya sendiri biasanya guys ya Aku nanti dikasih link untuk buat voucher nih Seperti ini seperti ini Teman-teman belajar langsung gak apa-apa Ya karena teman-teman kan bayar ya Setiapun itu bayar gak apa-apa Jadi gak mungkin pihak wifi nya itu gak ngasih tahu Kalau gak ngasih tahu ya sudah teman-teman ganti wifi saja yang lain Misalnya ada kok teman-teman yang memang itu baik ya Maksudnya itu memang terbuka kayak gitu Jadi kita beri kesempatan untuk buat ngatur voucher nya sendiri Nah jadi seperti itu ya teman-teman Kuncinya terakhir ya teman-teman harus belajar langsung ke pihak wifi nya guys ya Teman-teman tuh tanya bagaimana caranya Terus prosesnya bagaimana Itu teman-teman jujur saja terus terang Kalau gak tahu tanyakan Gak usah malu-malu guys ya Dan insya Allah juga berbeda-beda setiap wifi Karena wifi itu banyak itu berbeda-beda caranya Jadi aku gak bisa ngasih contoh secara detail untuk prakteknya Caranya aku buat di komputer tuh Ngerasa gak mungkin kali ya teman-teman Karena sebenarnya aku juga gak terlalu paham my fee Yang penting aku tahu alurnya ya bagaimana caranya Cuma secara mendalam tuh aku gak tahu guys ya Dan intinya teman-teman enaknya kalau kita buat voucheran Nah ini yang terakhir bonus ya buat teman-teman Enaknya kalau kita buat voucheran itu lebih apa ya Lebih enak lagi Daripada nanti pelanggan kita selalu tanya Mas passwordnya apa Kadang-kadang ditulis di warung kopi itu ya Di papan tulis kadang ada Ini passwordnya setiap hari ganti Itu gak enak ya teman-teman Kalau enaknya voucheran Ini satu orang tuh bisa beda-beda Password ya Itu enaknya guys ya Jadi sangat enak sekali Saya rasa itu ya teman-teman Untuk bagaimana caranya Barangkali teman-teman masih ada yang belum jelas Silahkan saja tanya di kolom komentar ya Insya Allah kalau aku bisa jawab Pasti aku akan jawab Untuk seputar dunia usaha Anggringan, warung kopi, kedai kopi, atau kafe ya teman-teman Jadi itu dulu untuk videoku kali ini Ini baru buka ya teman-teman Ini buka jam 4 sore Aku karena ini baru buka Dan ini masih jam 4 sore ya teman-teman Dan cukup sampai di sini dulu untuk videonya Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa share video ini Apabila bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye